Intro Shalom teens Semoga hari Senin kalian penuh dengan sukacita Kembali lagi dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak bersama tulisan Bapak Pendeta Johan Newton Kristal Dalam buku renungan TFC dengan judul Tidak Berbunyi Bersama saya Pendeta Dina Tins firman Tuhan saat ini kita renungkan bersama dari Injil Lukas pasal 21 ayat yang ketiga Yang berkata Lalu ia berkata Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu Tins, mungkin kita tidak berani pergi ke tempat-tempat tertentu karena kita merasa tidak mempunyai pakaian yang bagus dan indah Atau mungkin kita tidak berani mengeluarkan ponsel kita karena kita merasa ponsel kita itu jadul di depan teman-teman yang memiliki ponsel kekinian Atau juga bisa jadi mungkin kita merasa malu karena pemberian kita kepada Tuhan terlalu kecil dan tidak berarti Tins, mari kita perhatikan tentang persembahan yang tidak berbunyi Tins, dulu yang namanya peti persembahan biasanya diletakkan di tempat terbuka Laki-laki dan perempuan dapat datang memberikan persembahan ke dalam peti tersebut Karena mereka menggunakan persembahan berupa koin Maka tidaklah mengherankan jika orang-orang dapat mendengar suara koin yang dimasukkan ke dalam peti persembahan tersebut Orang-orang akan memandang siapa saja yang memberikan persembahan yang banyak Bendahara baik Allah akan memastikan Orang-orang yang memberikan persembahan yang banyak mendapatkan kehormatan Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan Kalau kita membaca dalam Injil Markus 12 ayat yang ke-41 Mungkin orang berpikir Yesus sedang memperhatikan siapa yang memberikan persembahan paling banyak Rupanya tidak demikian Tetapi Yesus melihat ada seorang janda yang memasukkan dua peser Persembahan janda tersebut tidak berarti bagi orang-orang kaya maupun juga bagi bendahara dibait Allah Janda itu pasti merasa pemberiannya sangat tidak berarti Namun hanya itu yang dapat dia berikan Dua peser yang dia berikan tidak berbunyi atau boleh dikatakan tidak signifikan Orang-orang memandang pemberiannya dengan tatapan yang tidak menghargai Penolakan tentu saja dialami Tetapi Yesus justru memuji janda tersebut dengan mengatakan bahwa dia memberikan lebih banyak dari semua orang Hal itu karena orang banyak memberikan dari kelimpahannya Sedangkan janda itu memberi dari seluruh lafkahnya Tins, mari kita persembahkan yang terbaik dari yang kita miliki kepada Tuhan Tidak selalu persembahan itu dalam bentuk uang Tetapi pikiran, waktu, tenaga, talenta, keahlian kita bisa juga menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan Ketika kita gunakan untuk melakukan hal baik Misalnya, melawat orang sakit Menolong dan menghibur orang yang bersedih Dan lain-lain Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!